Intro Tangisan Akbar, seorang bocah berumur 3 tahun masih terdengar di ruang perawatan rumah sakit Embung Fatimah, Batam, Kepulauan Riau. Tubuh ringki bocah tersebut terlihat sangat menyedihkan. Selang infus terpasang di tangan Akbar, sedangkan selang terpaksa digunakan untuk mengeluarkan cairan dari perutnya yang terlihat membesar. Sedangkan sang kakak Rahman terlihat lebih sehat, meski berkali-kali mengeluh sakit di bagian kepala, namun Rahman masih terlihat bisa bermain. Sekali-sekali, tatapan tajam Rahman memperhatikan adiknya yang menangis minta digendong oleh petugas kesehatan. Menurut Rosmawati, petugas kesehatan dari Dinas Sosial yang mendampingi dua korban mengatakan jika Akbar terkena penyakit busung lapar dan kekurangan gizi. Selain itu, ditemukan banyak cairan dalam perut Akbar, hanya saja belum diketahui apa penyebab banyaknya cairan tersebut di dalam perut balita itu. Karena banyak cairan kotor yang di dalam lambung, sama ada saluran air kencing yang tersumbat, sumbatan di air kencing gitu. Sementara Suryanto, pelaku yang juga paman korban masih diperiksa secara intensif di unit reskrim Polsek Batuhaji. Pelaku masih belum terbuka terkait perbuatan kejamnya pada Rahman dan Akbar. Hanya alasan kedua korban nakal yang disampaikan pelaku sebagai alasan perbuatan kejinya. Sementara Sri, istri Suryanto belum diperiksa polisi karena masih dirawat rumah sakit akibat kecelakaan yang dialaminya. Suryanto sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pak, saya enggak mau kekerasan Pak, cuman ya saya... Apa? Ada kamu pukul juga ya? Ya, tambat, ibit, ada. Ada dipukul enggak pakai kayu? Itu tangannya patah loh. Kau pakai kayu enggak? Ini kayu enggak? Ada kayu. Hah? Enggak ada. Ini? Enggak ada Pak. Hmm? Itu anakmu kepanakanmu? Anak abang saya. Sementara itu, menurut informasi dari pihak kepolisian, Muhammad Tahir yang merupakan orang tua korban dan bekerja sebagai TKI di Timur Leste sudah bisa dihubungi. Tahir direncanakan akan segera kembali ke Batam untuk bertemu dua anak yang dititipkan kepada Suryanto. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam ke Pulauan Riau. Berk핑-A Side, Si. Sementara itu apa-hari sor Teraz ada. Terima kasih.